Ratusan masa kembali mendatangi Mapolres Madiun di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Rabu Siang. Masa yang mengatasnamakan Forum Koordinasi Pecinta Budaya ini, sebelum berorasi menaburkan bunga setaman di depan pintu masuk Mapolres yang dijaga puluhan personil kepolisian. Tuntutan masa masih sama, yakni AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Madiun, dan Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infranti, Meina Helmi, dimutasi. Dalam aksi ini, masa tidak menolak adanya pembongkaran Tugu Pesilat, namun masa berharap tak hanya Tugu saja yang dibongkar, melainkan semua bangunan yang berdiri di atas fasum dan tak mengantongi izin juga harus dibongkar. Masa juga mendesak agar aparat tidak tebang pilih dalam membongkar Tugu Perguruan Silat. Kemudian dari perjadian yang kemarin, yang pertama di wilayah selatan, kemudian setiap kegiatan menyebabkan Kodim, sehingga Kodim tidak dengan sejati-jati yang bersalah, ibaratnya Kodim sebagai tangan dan lain kegiatan yang amat kegiatan daripada Pak Kapolres. Setelah menyampaikan tuntutan, masa memubarkan diri dengan tertib.